Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini tak terima ditegur ngebut saat mengendarai mobil, seorang pengemudi minibus menganiaya penghuni perumahan di Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami luka di bagian wajahnya. Inilah detik-detik penganiayaan yang dilakukan pengendara minibus terhadap seorang warga di perumahan Lembah Hijau, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pengamudi tersebut tak terima ditegur saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Mobil yang dikendarainya pun mundur ke arah warga yang menegur. Ia kemudian turun dan langsung memukul bagian wajah korban. Akibatnya, hidung dan bibir korban terluka. Mobil dengan kecepatan yang enggak tinggi ditegur oleh pemilik rumah dengan kata-kata weh. Sehingga pengendara memberikan kendaraannya dan mundur, ditegur lagi, jangan ngebut-ngebut, pelaku turun dari kendaraan langsung memukul bagian wajah. Kasus penganiayaan ini kini ditangani Ponsek, Cikarang Selatan. Polisi telah mengatungi bukti rekaman kejadian dan ketenakan dari sejumlah saksi. Muhabbar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim ini karena tak terima ditegur, pelaku seenaknya melakukan pemukulan dan semoga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak berwajib dan mendapat efek jerah dari apa yang sudah diperbuatnya. Nah Ustaz, semakin berkembangnya zaman ini semua serba mudah dan juga canggih, tapi masih ada sebagian orang yang suka seenaknya dan jadinya sulit mengontrol emosi. Lantas apakah ini tanda keimanan kita yang sudah mulai luntur Ustaz? Ya setiap kita ini memang memiliki perasaan, memiliki emosi ya, dan itu manusiawi ya. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengendalikan itu. Manusia kalau tidak diberi emosi itu ya, tidak diberi nafsu itu, dia akan seperti malaikat gitu, hidupnya datar-datar saja ya. Manusia ini kan tidak, hidup di dunia ini penuh dengan tantangan ya. Manusia itu butuh eksis, manusia itu butuh macam-macam ya, sehingga kemudian dibekali dengan perasaan, dengan emosi semacam itu. Yang diminta dari manusia agar tetap terjaga kehormatan dan kemanusiaannya itu adalah mengendalikan emosinya itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, misalnya Allah SWT memberikan apresiasi dan disebut sebagai orang-orang yang mutakhin, yang mendapatkan apresiasi itu di antara lain adalah Orang yang bisa mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya, mengendalikan nafsunya. Karena setiap kita ini pasti punya rasa marah ya. Yang diminta dari kita adalah mengendalikan itu. Dan Rasulullah SAW memberikan trik ya, cara bagaimana kita mengendalikan amarah itu. Sebab kalau tidak dikendalikan, ini akan berakibat banyak ya. Dari nafsu, emosi yang tidak terkendali, itu orang bisa melakukan apa saja, terhadap siapa saja. Kalau tadi kita saksikan itu dia tidak rela ditegur, tersinggung, lalu kemudian marah. Seorang suami yang tidak bisa mengendalikan emosinya, dia bisa melakukan apa saja terhadap istri maupun anggota keluarganya ya. Dan itu kan terjadi dulu. Sejak pertama kali manusia ada di muka bumi ini ya, bagaimana dua putera Adam itu bertikai, yang satu tidak bisa mengendalikan emosinya, kemudian membunuh saudaranya yang bernama Habil itu. Jadi memang ini sudah terjadi, sudah awal mula manusia diciptakan di muka bumi ini. Dan yang diminta dari manusia itu adalah bagaimana mengendalikan emosinya. Dan Rasulullah SAW juga beberapa kali diminta oleh sahabatnya, ada seorang yang datang kepada beliau, minta dinasihatinya. Aw sini, ya Rasulullah katanya. Beri saya wasiat, apa yang harus saya pegangi? Nabi katakan, Jangan marah. Kemudian orang itu minta, yang lainnya apa lagi? Nabi ulangi lagi. Jangan marah. Berkali-kali orang minta nasihat, berkali-kali nasihat diminta kepada beliau, selalu yang dikatakan, Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Karena marah itu adalah pangkal segala bentuk kejahatan. Orang bisa melakukan apa saja, orang bisa nekat melakukan apa saja, itu karena berangkat dari emosi atau marah. Masya Allah. Baru tadi saya mau ngomong Ustadz, tolong kasih kita wejangan gitu ya, supaya kita bisa mengontrol emosi, khususnya saya sih. Nah kalau misalnya ini sudah terlanjur emosi gitu ya Ustadz, aduh saya ini orangnya emosian banget. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz ya, supaya akhirnya tidak meledak-ledak, ataupun tidak berapi-api gitu. Ya, di antara cara yang diajarkan oleh agama untuk mengendalikan emosi, terutama ketika emosi itu sudah tiba, ada dalam kiri kita, dan sudah darahnya itu sudah bergolak ya, yang dianjurkan pertama adalah kita untuk bertahawud. Ucapkan, A'udhuillahi minah syaitanur rajim. Pernah Nabi melihat dua orang sedang bertikai, yang satu itu mukanya sudah marah. Nabi nasihati. Disuruh dia membaca ta'awud. Karena marah itu sumbernya dari setak. Oleh karena itu, mohonlah perlindungan dari setan kepada Allah SWT. Yang kedua, Nabi ajarkan ya, kalau Anda dalam keadaan marah, cepat sadar. Ya, di antaranya adalah kalau sedang berdiri, itu segera duduk, ganti posisi. Kalau sedang pegang pisau atau pegang gelas, itu letakkan juga, jangan diteruskan pegang. Artinya ganti suasana. Mengganti suasana, mengganti keadaan, itu bisa meredam sedikit emosi ya. Kemudian yang ketiga, Nabi ajarkan juga, kalau Anda sedang emosi itu, segeralah sadar, ingat, lalu berwuduk. Berwuduk. Karena wuduk itu, dengan membasu muka, dengan air, air itu kan bisa memadamkan ya. Dan marah itu, yang menyulut adalah syaitan. Syaitan itu tercipta dari api. Oleh karena itu, yang bisa memadamkan amarah yang disulut oleh syaitan itu, ya air, maka Nabi sarankan kita untuk berwuduk. Itu di antara cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, untuk meredam dan menahan berjolak emosi. Oke, kalau gitu berarti nanti tinggal saya aplikasikan. Pantasan selama ini, kalau lagi marah terus makan, gak hilang-hilang marahnya Ustaz. Ternyata salah caranya.